Intro Bikin merinding, kembali cetak sejarah baru 200 Youtuber dari penjuru dunia ini bakal saksikan laga timnas Indonesia vs Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Namun seperti biasa guys sebelum kita ke pembahasannya Luangkan waktu 5 detik untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng teloletnya Kalau sudah subscribe, mimin ucapin thank you dan mari kita lanjut Intro Ya guys, sungguh sangat luar biasa Antusiasme terhadap sepak bola Indonesia kini kian hari semakin meningkat Terutama saat Indonesia telah mengikuti babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Bahrain National Stadium Riva 10 Oktober mendatang Sebanyak 200 Youtuber dari berbagai penjuru dunia sudah memboking tiket dan dijadwalkan hadir untuk menyaksikan laga timnas Indonesia melawan tim nasional Bahrain Keberadaan mereka tidak hanya menambah kemeriahan tetapi juga membawa perhatian global terhadap perkembangan sepak bola Indonesia Pertandingan ini sangat dinantikan oleh para penggemar sepak bola di seluruh dunia terkhusus penggemar di tanah air Timnas Indonesia dibawah asuhan pelatih jenius Sintai Yong telah menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir Dengan dukungan penuh dari supporter setia para fans timnas yang berada di Bahrain Timnas diharapkan mampu memberikan penampilan terbaiknya dalam laga penting ini Ya guys, ditambah dengan kehadiran 200 Youtuber dari seluruh dunia merupakan langkah inovatif dalam mempromosikan sepak bola Indonesia Mereka berasal dari berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, Brazil, dan Jepang Serta memiliki jutaan pengikut di platform mereka Para Youtuber ini akan melakukan live streaming, analisis, dan memberikan komentar secara langsung tentang pertandingan Dengan kehadiran mereka laga ini dipastikan akan menyita perhatian penggemar sepak bola internasional Salah satu Youtuber asal Inggris yang dikenal dengan kanalnya yang membahas analisis permainan Menyatakan bahwa ia sangat antusias untuk menyaksikan laga ini Saya sangat menghargai semangat dan dedikasi penggemar sepak bola di Indonesia Saya berharap timnas Indonesia bisa menunjukkan permainan terbaiknya, ujarnya Dukungan untuk Indonesia tak hanya datang dari para Youtuber dunia dan fans timnas Namun pemerintah Indonesia pun telah memberikan dukungan penuh Beberapa sponsor juga terlibat dalam mendukung acara Dengan harapan dapat memperkuat citra positif sepak bola Indonesia di mata internasional Kami ingin memberikan doa dan dukungan terbaik bagi para pemain Kehadiran seluruh supporter yang ada di Bahrain dan para Youtuber yang datang dari jauh Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap memberikan penampilan yang terbaik Saat melawan Bahrain, kata perwakilan dari PSSI Tentu, laga melawan Bahrain menjadi sangat krusial bagi Indonesia Timnas harus meraih hasil positif untuk membuka peluang lolos keputaran final Piala Dunia 2026 Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan sepak bola Termasuk program akademi untuk anak-anak dan peningkatan infrastruktur Dukungan dari publik dan komunitas internasional diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi pemain Sebelum pertandingan dimulai, akan ada berbagai kegiatan menarik yang diadakan di sekitar stadion Beberapa diantaranya termasuk pameran budaya Indonesia, besar makanan khas daerah, serta sesi meet and greet dengan para Youtuber di area stadion Riva Bahrain Ini merupakan kesempatan emas bagi penggemar sepak bola untuk berinteraksi langsung dengan influencer yang mereka idolakan Media sosial dan platform digital telah menjadi alat penting dalam mempromosikan acara ini Dengan kehadiran 200 Youtuber dari seluruh dunia ini Diharapkan hashtag tertentu akan menjadi trending topic di berbagai platform sehingga menarik lebih banyak perhatian kepada sepak bola Indonesia Hal ini juga diharapkan dapat menginspirasi generasi muda untuk lebih mencintai olahraga ini Supporter timnas Indonesia yang dikenal sangat fanatik berharap agar tim kesayangannya dapat memberikan penampilan terbaik di hadapan dunia Kami siap memberikan dukungan penuh dan berharap timnas dapat meraih hasil positif Kehadiran para Youtuber ini membuat kami semakin bersemangat ujar seorang supporter yang sudah menyiapkan tiket untuk menyaksikan langsung pertandingan Dengan kehadiran 200 Youtuber dari berbagai belahan dunia Laga antara timnas Indonesia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2000 26 zona Asia diharapkan tidak hanya menjadi sebuah pertandingan sepak bola biasa Tetapi juga sebuah perayaan semangat olahraga yang menghubungkan berbagai budaya dan negara Indonesia bertekad untuk memberikan yang terbaik baik di lapangan maupun di luar lapangan Semua mata kini tertuju pada skuad Garuda tempat dimana sejarah baru sepak bola Indonesia bisa kembali terukir Semoga timnas Indonesia meraih kemenangan atas Bahrain Amin Ya guys media Belanda Football Premier belak-belakan sebut Messi Liger sebagai Sergio Ramosnya Indonesia Hal itu disampaikan dalam wawancara dengan pemain keturunan Indonesia lainnya yakni Mauro Zilestra Dalam podcast tersebut Zilestra bersama media Football Premier membahas banyak hal seputar sepak bola Khususnya proses naturalisasi timnas Indonesia Unyut pusut-usut punya usut media tersebut mengikuti proses naturalisasi skuad Garuda yang tengah berjalan Yakni Messi Liger dan Eliano Rengenders Menurut Football Premier, kedua pemain tersebut adalah pemain yang sangat bertalenta Host podcast tersebut bahkan tidak segan untuk menyebuti Liger sebagai Sergio Ramosnya dari Indonesia Messi Liger dan Eliano Rengenders benar-benar pemain terbaik Messi Liger sekitar tahu kualitasnya dia adalah Sergio Ramos dari Indonesia Kata host football Premier Ya bernyata host media football Premier tentu tidak berlebihan mengingat dari bagaimana kipra Liger di atas lapangan hijau Bersama FC20 back tengah berusia 23 tahun itu selalu tampil dengan sangat lugas dan solid Bagaimana menurut kalian apakah kalian setuju jika Messi Liger adalah Sergio Ramosnya Indonesia Pada akhirnya itulah tadi beberapa berita timnas Indonesia pilihan hari ini Terima kasih sudah menyimak sampai akhir ya guys Kami seluruh admin yang bertugas mengucapkan undur diri dan sampai jumpa lagi di video berikutnya yang tak kalah menarik guys Berikan tanggapan kalian di kolom komentar video ini Terima kasih sudah menonton!